Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yakni sunnah-sunnah yang ada di tengah-tengah sholat maksudnya ketika kita dalam sholat ada hal-hal yang disunahkan yang diajurkan untuk kita melakukannya nah urutannya kajian kita malam ini Al-Hadi Asyar yakni urutan yang ke-11 baik Bapak dan Hadirin yang memulaikan Allah jadi yang ke-11 ini adalah sualur rahmati indah ayatir rahmati maksudnya adalah kita dianjurkan sualur rahmati ini artinya memohon rahmat kasih sayang Allah indah ayatir rahmati ketika ada bacaan yang kita baca ayat yang berkenaan dengan rahmat wal istiazatu indah ayatil azabi dan disunahkan juga kita memohon perlindungan kepada Allah indah ayatil azabi ketika ayat yang pas dibaca itu yang ada hubungan dengan azab yang siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala wa hakaza yakti bima yula sibul makom dan demikian ini pula datang sesuai dengan makom makom disitu artinya ya sikon keadaan ayat-ayat yang dibaca jadi ketika ayat itu ada hubungan dengan rahmat Allah kita mohon rahmat tadi sementara kalau ada hubungan dengan azab Allah kita mohon dilindungi oleh Allah dari azab di sini dicontohkan misal ayat ayat rohmat seperti ya contoh seperti misalnya ayat rohmat itu seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala yang tergerak dalam Al-Qur'an surah al-insan ayat 31 di dalam surah al-insan atau ad-dahr ya ayat 51 misalnya ada firman Allah yang bunyinya yudakhilu man yasha'u fi rahmatih disitu kan ada firman firman Allah yudakhilu man yasha'u fi rahmatih artinya yudhilu Allah akan memasukkan man yasha'u man yasha'u orang yang Allah kehendaki fi rahmatihi ke dalam rahmat ke dalam kasih sayang maka fayakulu maka hendaknya yang membaca ayat ini berhenti sejenak membaca ayatnya kemudian mengucapkan Allahumma adhilna fi rahmatih artinya Allahumma ya Allah adhilna masukkanlah kami fi rahmatika dalam rahmatih ya artinya mohon supaya dicurahkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala karena ayatnya memang ada hubungan dengan rahmatih yudhilu man yasha'u fi rahmatih kemudian misal adil azab ya ya termasuk mungkin kaitan dengan masalah ya rahmat rahmat Allah ketika kita baca kita berhenti sejenak sambil berdua mudah-mudahan di Allah dicurahkan rahmat yang waragami misalnya kita bisa baca dalam al-Quran surat yang lain yaitu surah Ali Imran ayat 8 misalnya disitu ada ayat dimadakan dengan rahmat dan permohonan kita kepada rahmat misalnya Rabbana Rabbana la tuzir ulubana ba'da idh hadaytana wahab lana min ladun karah ma Allahumma adhilna fi rahmatik Allahumma misalnya Allahumma ya Allahumma rahmatilah baru kita lanjutkan inna ke'an tal wahab jadi ketika ada ayat yang berhubungan rahmat dani kita berhenti sejenak kemudian berdoa mohon mencurahkan rahmat kepada kita kemudian ketika misalnya ayat al-azab ya misalnya ayat al-azab contoh ayat terkaitan dengan siksa ini masih ada dalam surah Al-Insan 31 ya artinya lanjutannya ya ini ketika dibacakan misalnya wal-zalimina wal-zalimina a'adda lahum azaban alimah wal-zalimina dan kepada orang-orang yang berbuat zolim a'adda lahum Allahum Allahum telah menyiapkan bagi mereka azaban alimah azab yang amat ya yang baca ini harus mahrudnya yang harus pas dengan azaban alimah jadi azab yang mahat tahu tapi kalau ini alimah ya jadi azab yang amat nah ini kan ada kaitan dengan masalah azab bayakul maka endaknya ia mengucapkan Allahumma ajirna min azab ya Allah ajirna jawabkanlah kami min azab ikat dan azab ya Allah karena disitu ada ada ayat kaitan dengan azab ya wa zalimin a'adda lahum azaban alimah jadi Allahumma ajirna min azab ya Allah kami jawabkanlah hindarkanlah dari azab ya Allah ya atau misalnya dalam surah Al-Furqan kita baca ada kaitan azab jahannam misalnya min azab min azab jahannam min azab ha kaitan huram ya jadi azab jahannam yang luar biasa dan saat ini mudah-mudahan kita dihidarkan oleh Allah subhanahu kita berdoa kepada Ya Allah ajirna min azab jahannam min salun ahwar min salun ahwar ini contoh yang lain misalnya ayata alaysa zaliga bukadirin ala ayyuhiyal mawta ya ayata ini asalnya ayatani cuma karena karena dihidupatkan ya kepada alaysa zaliga maka nunnya itu wajib wajib hilang wajib dibuang penuh ayatani ini berkaitan dengan dua ayat ya karena sudah merupakan koedah baku ketika isim tasmiah atau jama dihidupatkan maka nunnya itu mesti dibuat ya dalam latung yang berarti dikatakan min albukofi aski titan min aluna uka ahlukum ahluna atau dalam al-fi'nu malik yang kurang lebih seribu baik itu dikatakan munang taliri apa otan binah mimat uji puhzid katolik sinah jadi ayata alaysa zaliga jadi ketika ada dua ayat misalnya yang kita baca alaysa zaliga miqadirin ala ayyuhiyal mawta ini dan yang keduanya alaysallahu bi'ahkamil akimin ini kalau yang pertama tadi surah al-qiamah ayat patuluh kalau yang kedua surah akdin ayat delapan fayakul ba'dahumah maka hendaknya ya mengucapkan setelah keduanya dibaca yakni setelah alaysa zaliga biqadirin ala ayyuhiyal mawta bukankah yang demikian itu Allah berkuasa untuk menghidupkan orang-orang yang telah mati maka jawabannya bala ku'ana ala zaliga minasyah ya benar dan saya atas yang demikian itu termasuk yang menjadi saksi atau alaysallahu bi'ah tamil hakimin bukankah Allah adalah hakim yang paling adil dan sekian hakim yang ada maka kita sunah ketika setelah membaca alaysa alaysallahu bi'ah tamil hakimin mengucapkan bala wa'ana ala zaliga minasyah ya benar nah ya atas yang demikian itu termasuk yang menyaksikan hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan yang ke-12 yang ke-12 ini al-jahru fi maudihi wal-israru fi maudihi jadi disunatkan ketika sholat itu al-jahru menyaringkan bacaan fi maudihi pada tempatnya wal-israru dan melangkah artinya tidak menyaringkan menyaringkan bacaan fi maudihi pada tempat jadi biasanya kalau sholat syriyah ya kita bacanya pelan kalau sholatnya malam hari biasanya jahriyah maka sholatnya dimak nyaringkan di dalam pot mencetan kaki di atas kita lihat walafi bushral karim telah berkata dalam kitab bushral karim alhamdulillah saya miliki kitabnya lama lengkapnya bushral karim itu bushral karim fi syarhi masyri ta'li yang digarang oleh Syekh Muhammad ya Sa'id al-Yamani dari soal ulama dani Yaman beliau dalam kitabnya bushral karim berkata begini fa'idatun sebuah fa'idah fa'idah itu artinya sesuatu yang berguna yang bermanfaat untuk kita simak untuk kita pahami dan laksanakan ya jaharu makmumu khalfal imami ya jaharu makmumu makmum hendaknya menyaringkan artinya bacaannya khalfal imami di belakang imam ada beberapa tempat beberapa yang pertama fitakminihi litakmini imami dalam membaca aminnya ketika imam membaca amin itu disonatkan bagi imamu untuk jahat untuk menyaringkan baca itu ketika imam setelah membaca wairil labbubi alaihim walabbalin amin kita makmum di belakang membaca amin dengan nyaring pula ketika ditentukan sholat jahriah kemudian walidu doaihi filkunuti dan ketika imam membaca doa ya filkunuti dalam umut kunut subuh maksudnya jadi ketika imam membaca doa kunut maka amin yaitu tidak terang tapi nyari ya